dalam kerjakan kampanye calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemunculan keduanya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat tersebut dianggap penyalahi aturan karena membawa nama lembaga DPR RI. Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zontabak dalam jumpa pers bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. di New York Kamis waktu setempat. Trump tengah berbicara pada media setempat terkait kesetiaannya pada Partai Republik dan sejumlah isu lain seperti pentingnya imigran menguasai bahasa Inggris jika ingin bekerja di Amerika Serikat. Namun setelah meninggalkan podium, Trump kembali ke mikrofon dan memperkenalkan Ketua DPR Setia Novanto di hadapan media. Setia Novanto dan Fadli Zontabak di New York Amerika Serikat untuk menghadiri sidang PBB. Keduanya bertemu Donald Trump untuk membicarakan kerjasama kedua negara salah satunya terkait isu imigran gelap. Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pertemuan ketua dan Wakil Ketua DPR dengan Donald Trump tidak ada dalam agenda kunjungan anggota DPR di Amerika Serikat. Dan yang kami ketahui bahwa memang ada pertemuan Ketua DPR ke Amerika itu utamanya untuk tiga pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan World Conference on Speakers of Parliament, itu ada di New York. Dia juga tersana untuk bertemu dengan Speaker of the House, Speaker of the House, di Washington DC. Dan dia juga berencana untuk bertemu dengan diaspora Indonesia yang ada di West Coast. Terkait dengan kegiatan dengan detail lainnya, mungkin sebaiknya ditanyakan kepada pihak DPR. Kehadiran Setia Novanto dan Fadlizon dalam jumpa pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mendapat sorotan media dan netizen di tanah air. Trump dikenal sebagai politisi anti-imigran dan kerap melontarkan komentar kontroversial. Beberapa bulan lalu Trump dikecam publik ketika melontarkan komentar miring terkait imigran Meksiko di Amerika Serikat. Tim Liputan, Metro TV Nah, pemeriksa pertemuan antara Ketua DPR RI Setia Novanto dan Bakal Calon Presiden Amerika Serikat menemui kontroversi pertemuan yang berlangsung di luar agenda anggota DPR di New York, Amerika Serikat itu dianggap tidak etis karena membawa nama lembaga DPR RI. Wakil Presiden Yusuf Kala tidak mempersoalkan pertemuan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR dengan Donald Trump. Menurutnya hal itu sah-sah saja untuk dilakukan sebab orang politik memang harus berkawan dengan orang politik. Sementara itu peneliti senior forum masyarakat peduli Parlemen Indonesia atau film mati, Lusius Karus, mengatakan sangat mungkin ada konflik kepentingan dalam pertemuan tersebut. Saya sangat penyanyakan bahwa mereka bisa hadir dan dimunculkan dalam sebuah event kampanye oleh seorang kandida Presiden Amerika Serikat. Menurut saya ini sangat diatis memalukan ya, karena apalagi dia dapat sebagai speaker of the house ya, diperkenalkan sebagai Ketua DPR, tentunya akan menimbulkan persepsi bahwa Indonesia mendukung atau mengendorse salah satu kandida Presiden Amerika. Dan ini sama sekali tidak benar dan mengauh. Saya duga itu spontan ya, karena memang lagi musim kampanye kan, artinya pengantar musim kampanye. Jadi mungkin ada yang ngajak, ya lalu kemudian datang ke situ. Saya kira sebagai satu proses menonton bagaimana suasana kampanye di sana, saya kira tidak tahu. Pada saat ketahuan di tempat Anda, karena suatu sejarah paruara berikut ini, Tad News akan menghabiskan informasi terkenal lainnya diantaranya mengenai kabut asap yang menyelembut. Hadirnya Ketua DPR, Setia Novanto, di kegiatan kampanye Donald Trump, mengundang polemik di tanah air. Untuk mengetahui perkembangan terkini seputar aktivitas sejumlah wakil rakyat di kampanye Trump, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1, Pramadika Samudra dan jurur kamerah Manai Sobirin. Ya Pramad, bagaimana tanggapan rekan-rekan Setia Novanto di DPR mengenai polemik ini? Ratu anggota Komisi 3 dari Partai PDI Perjuangan, Mas Siton Pasar Ibu mengatakan tidak etis jika Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia hadir dalam acara konversi pers berbau politik seperti itu. Menurutnya memang seharusnya Ketua DPR dari negara manapun haruslah netral dan tidak mendukung salah satu bakal calon presiden, apalagi sampai menggunakan lembaga negara untuk mendukung salah satu dari bakal calon tersebut. Dan ia memang berharap bahwa kedatangan wakil perwakilan Indonesia yaitu Setia Novanto dan Fahri Luzon di acara tersebut merupakan kedatangan individu dan bukan mengatasnamakan negara Republik Indonesia. Sementara, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Fahri Hamzah menanggapi santai terkait adanya pertemuan tersebut. Menurut Fahri Hamzah, kedatangan tersebut diakininya adalah kedatangan yang spontan dan tidak berbau politik apalagi hingga mendukung dengan membawa lembaga negara seperti itu. Namun demikian, Fahri Hamzah tetap berharap delegasi dari Republik Indonesia juga turut hadir dalam pertemuan-pertemuan seperserupa dari partai lainnya yaitu Partai Demokrat dan juga menemui bakal calon presiden dari Partai Demokrat diantaranya adalah Hillary Clinton dan juga Joe Biden. Hal ini memang dilakukan untuk menghindari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia mendukung salah satu calon presiden dari Amerika. Ya, peramat tanggapan mengenai hal ini memang pro dan kontra ya. Kemudian bagaimana penelusuran Anda sebenarnya kehadiran Satya Novanto di kampanye Donald Trump saat itu? Resmi mewakili DPR ataukah hanya informal? Ya, ratu dari informasi yang kami dapatkan memang Satya Novanto dan Valizon mengikuti acara resmi diantaranya adalah sidang The Fourth World Conference of Speaker Interparlementary Union atau IPU yang dihadiri oleh seluruh Ketua Parlemen dari seluruh dunia dari tanggal 31 Agustus hingga tanggal 2 September 2015. Dalam agenda tersebut, delegasi dari Republik Indonesia diwakili oleh Ketua DPR Setia Novanto, Wakil Ketua DPR Widang Politik dan Keamanan, Fadlizon, Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Asegaf, anggota Komisi 1 dari Golkar Tantowi Yahya, Ketua Komisi 3 Aziz Syamsuddin, anggota BKSAP, Yuli Ari Batubara dari PDIP dan Edy Pratomo, utusan khusus Presiden Sidang dari bidang kemaritiman dan acara yang dihadiri setelah itu adalah bertemu dengan Donald Trump di Trump Tower dan ini merupakan agenda informal atau tidak resmi dari informasi yang didapatkan dari Fadlizon melalui Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut sama sekali bukanlah pertemuan formal di mana kedatangan dari delegasi Republik Indonesia adalah untuk membicarakan masalah ekonomi dan juga investasi di mana memang seperti diketahui bahwa Donald Trump saat ini tengah melakukan investasi di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat dan juga di Bali ini merupakan pertama kalinya Donald Trump melakukan investasi di wilayah Asia Tenggara dan Ketua DPR Setia Novanto menurut Fadlizon menanggapi positif investasi yang dilakukan Donald Trump dan diakini dapat meningkatkan ekonomi di Indonesia hanya sebatas itu saja dan setelah itu memang ada acara selanjutnya yaitu acara konferensi pers dan pada acara konferensi pers itu sebagai delegasi dari Indonesia maka Donald Trump memperkenalkan Ketua DPR Setia Novanto kepada publik di Amerika sana dan juga kepada wartawan saat itulah terjadi memang sebuah kehebohan yang diduga bahwa Ketua DPR Republik Indonesia Setia Novanto mendukung Donald Trump dalam acara tersebut dan hingga saat ini memang Mahkamah Dewan Kehormatan dari DPR sedang, tadi kami mengkonfirmasi memang mereka belum mengetahui adanya agenda atau acara pertemuan tersebut dan mereka nantinya akan segera mengkonfirmasi hal tersebut kepada Setia Novanto dan juga Afadlizon untuk sentara demikian Dora, ratu Ya baik, terima kasih Prama Reporter Berita Satu Pramadika Samudera dan juruk kamera Manai Sobirin langsung dari gedung DPR Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!